website ya jadi dalam bikin website ini kita kita akan mengenak kita akan belajar tentang masalah CSS ya ah jadi apa itu CSS jadi CSS itu bagian dalam bikin website itu kamu ada bagian ada HTML ada CSS ada JavaScript nah itu kalian paling nggak udah harusnya udah pernah dengar kiasan itu kalau HTML itu gerangka kalau CSS itu tampilannya kalau JavaScript itu otaknya nah nah dalam website itu kayak gitu jadi pertama yang kita buat dalam website itu hari kita bikin gerangkanya dulu kita bikin HTML jadi dalam bikin HTML kita bikin file HTML dulu di kita mulai dari intro aja intro basic-basic lah jadi aku bikin disini udah bikin web index HTML ini kita mau bikin HTML HTML di mana sini nah masih munculkan ya ini gerangka dasar HTML HTML itu kita pakai Visual Studio Code ya itu yang paling populer yang dipakai kan soalnya enak banyak fiturnya buat ngedit website apalagi nah kita pakai HTML langsung muncul di sini kita lihat ada head atau title the body-contin Michael quality kita buat career-contin aja kita Seperti ada header, ada kita misalkan body, kita kasih lagi div, lagi footer. Dari sini kita lihat itu ada header, ada body, footer, itu kan. Nah, jadi dalam HTML itu ada elemen, div itu general, bisa dipakai untuk semuanya. Ya, cuma korangka gitu. Nah, kita save, terus kita coba lihat tampilannya. Jadi kalau lihat tampilannya, kita kan bisa tinggal buka filenya. Buka Chrome, nah di sini sudah buntul juga. Nah, di sini. Di sini ada header, body, footer, tak berbesar, ya kan. Nah, kita lihat di sini dia ke bawah, ya kan. Terus tulisan div ini kan hilang. Nah, dia itu menjadi markup sintaknya HTML. Header, body, footer. Nah, oke. Setelah itu. Nah, kita akan, sini kan HTML kan banyak-banyak jenisnya, ya kan ya. Jadi ada, kita pakai contoh aja, lorem ipsum. Biasanya kayak gimana. Ya, misalnya kita, kalau kita bikin tebal pakai B, bold, kan. Dollar, sip. Misalkan. Sudah, pelanjutannya aku lupa. Nah, di sini ada bold, ada italic, ya kan. Kalau kita lihat di sini, nah, dia ikut. Nah, ya kan. Ada bold, ada italic. Kok bisa kayak gini? Sudah dari rumusnya? Iya, benar. Sudah dari rumusnya, ya kan. Nah, tapi ini masih HTML. HTML, terus. Itu HTML. Sedangkan kita nyari ada CSS-nya, ya kan. Jadi, dari sini, basicnya HTML itu kayak gini, ya kan. Sudah. Kita lanjut. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ketik aja di chat atau unmute aja, gak apa-apa. Saya ambil di tengah jalan, kan. Kalau ditumpuk di akhir, takutnya akan lupa, gitu. Tapi kalau mau tanya, silakan aja langsung. Oke. Lanjut, ya. Terus, kita bikin CSS. Bikin CSS itu ada tiga, ya kan. Bisa ditaruh di dalam sini, bisa ditaruh di file lain, ya kan. Biar simple, kita taruh aja di sini, gak apa-apa. Dia ada style di sini, ya kan. Ada style. Sebelum kita lanjut ke CSS, kita harus tahu basicnya HTML antara hubungannya antara HTML sama CSS. Jadi, dalam HTML itu, style-nya sebenarnya udah ada. Udah built-in. Udah jadi, udah ada dalam definisi HTML-nya. Jadi, misalkan kalau div. Div ini, kan. Sebenarnya ada lagi satunya yang selain div. Div ini, kan, sifatnya dia ke bawah, ya kan. Nah, dia ke bawah. Nah, sedangkan kalau kita pakai B, pakai I. Nah, dia kan nyamping. Kok bisa gitu? Apa bedanya? Apakah dalam definisinya? Ya, dalam definisinya div. Div itu kan, sikatanya, dari divider. Divider pembagi. Jadi, mereka pembagi antara atas, bawah, terus ada B, B, tali, jadinya. Karena dari definisinya udah. Tapi, dalam HTML ini, kita bisa cek style sheet built-in. Atau istilahnya itu rumus CSS-nya di dalam elemen tersebut. Jadi, misalkan gini. Di sini ada div. Div ini ada CSS. Tampilannya itu ada di sini. Div, display block. Nah, apa artinya display block ini? Nah, artinya, display-nya block. Sebentar, ini ada yang. Nah, sedangkan ini B, font-weight bolt. Nah, dari sini kita lihat kan, dari B, font-weight bolt. Jadi, ini bolt. Nah, B, B itu sintetiknya font-weight bolt. Nah, itu udah. Jadi, B itu udah dari CSS-nya itu cetak tebal. Font-weight bolt. Nah, kalau definisinya ini, display block. Display block itu artinya dia itu ke bawah. Nah, beda lagi kalau misalkan dia pakai yang nyamping. Yang nyamping itu yang nggak ada definisinya. Nah, di sini nggak ada definisinya. Jadi, definisinya itu kalau nggak ada dia nyamping. Alias, kalau istilahnya dia inline. Inline itu gimana gini? Oke, lor. Jadi, kalau misalkan saya kasih gini aja biar enak. Ini div. Nah, HTML punya definisi lagi. Namanya span. Ya, span. Apa bitanya div sama span? Nah, jadi gini. Div, span. Terus A, B. Kita kasih sampingnya. Div, A, B, C. Oke. Nah. Ya. Oke. Oke. Biar agak lancar presentasinya. Tutup videonya. Sekalian. Oke. Jadi, kalau di sini artinya dia apa? Nah, artinya di sini. Kita sampingkan aja. Ini tak samping. Ini tak zoom. Nah, biar kelihatan. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini kan kelihatan. Ada tag C. Setelah itu div. C, div. Nah, dia ke bawah kan? C, div. Nah, pematas div ini. Jadi, dia itu block. Alias dia itu ke bawah. Kalau span, beda. Span itu satu baris. Kayak gitu. Jadi, span dalam. Jadi, ini kan A, B. Nah. Ini kan dia itu satu baris. Span itu satu baris. Sedangkan div itu beda baris. Nah, definisinya dalam CSS itu artinya dia itu. Tak kelihatan di sini. Nah, kita keluarkan aja dulu. Oke, sip. Jadi, ada header, ada div. Ada span. Nah, span. Enggak ada kan? Dia itu kalau enggak ada display-nya itu menjadi inline default. Jadi, kayak gini. Nah, jadi kayak span itu. Dia itu default-nya. Display. Ada inline. Ya. Nah. Jadi, display itu kartunya ada tuh. Ada yang block. Ada yang inline. Nah, ini kan inline default-nya inline. Makanya di sini enggak ada. Enggak ditulis. Ikan? Span. Terus, kenapa kok harus dipisah dari itu? Nah, makanya dia, ya, biar bisa dipisah. Makanya dia itu display block. Nah. Terus, gimana kalau misalkan div dipisah jadi block? Nah, kalau misalkan div jadi inline. Nah, beda lagi. Nah, div ini berubah jadi span. Gitu. Jadi, inline. Inline itu satu baris. Block itu beda baris. Oke. Biar kita, biar tahu bedanya ya. Misalkan. Kita percantik ini dululah. Misalkan block. Misalkan ini merah. Biru. Kuning. Oh, ya. Oke. Kecepatan ya. Ya, oke. Soalnya, itu sih. Biar enggak perlu diikuti sih. Yang penting kalian paham konsepnya itu gimana. Itu. Yang enggak usah perlu diikuti. Tinggal kita eksperimen aja di sini. Sampai hati-hati ya. Jadi, ada merah, ada biru, ada kuning. Kita pengen nyoba. Kita pengen nyoba. Biar mereka itu bisa beda warna. Gimana caranya. Nah, caranya paling mudah itu. Kita kasih class. Jadi, class merah. Bahasa Inggrisnya apa? Red. Kita pakai. Kalau saya. Biasanya class itu. Pakai. Definisi class itu pakai Inggris. Soalnya. Body. Div. Inggris semua kan. Jadi, sekalian Inggris. Nah. Jadi, blue. Tapi, kontennya tetap. Kalau saya bikin HTML biasanya gitu. Kuning. Yellow. Kita kasih dot red. Nah, kayak gini. Kita kasih titik. Dot pembeda. Kalau yang tadi. Misalkan div. Nah. Misalkan div. Nah, div ini. Dia itu langsung nyambung ke semua div. Ya kan? Div ini semua ngikut. Kalau misalkan kita mau target class. Ya, tinggal titik. Terus red. Kita mau kasih background merah. Ya udah. Nah, di sini ada definisi background. Merah. Red. Nah, ikan ada. Jadi, di visual studio code ini enak. Soalnya. Langsung ketahuan. Nah, di sini dibuka. Nah, dikasih pilihan background. Tab. Blue. Oke. Terus di sini ada yellow. Background. Kita kasih yellow. Nah. Kita refresh. Terus. Merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Nah, ini karena dia semua. Dia semua. Div semua kan. Jadi, urutannya dia ke bawah. Dia ke bawah. Setelah itu horizontalnya full. Ya kan? Nah, ini kan full sampai ke samping. Ciri-cirinya div itu begitu. Blok. Satu blok. Satu blok ke bawah. Itu. Kalau dia inland. Dia itu bakal beda lagi. Kalau dia inland. Saya kasih contoh ya. Saya akan dikasih display inline. Display inline. Display inline. Nah. Nah. Kalau dia inland satu baris. Nah. Terus tidak full. Dia itu menyamakan dengan konten. Nah, kayak gini. Ada merah, biru, kuning. Kalau kita kecilkan. Nah, kayak gini kan. Ya. Betul. Nah. Kalau misalkan langakan semua gimana? Nangakan semua gampang. Kita tidak perlu satu-satu kayak gini. Kalau semua kan kita langsung bisa pakai body langsung. Bisa pakai body. Jadi, body-nya saja langsung kita target. Body. Aku pengen rata tengah. Tech Allegiant Center. Oke. Kamu tidak perlu ngapalkan ini. Yang penting terbiasa. Jadi, dalam coding ini kamu tidak perlu ngapalkan. Ini memang banyak istilah kan ya. Tapi sebenarnya ini bisa diterjemahkan. Apalagi kalau sudah biasa bahasa Inggris. Ya kan? Tech Allegiant Center. Tengah. Jadi, bisa kamu cari. Misalkan Tech CSS Tech Allegiant Tengah. CSS Tengah Tech Allegiant Center. Nah. Header. Merah, biru, kuning. Putar. Terus, apalagi di CSS. Di CSS kamu bisa ganti font. Di sini, misalkan kalau kamu ganti font. Biasanya kalau ingin semua, ya sudah. Target ke body saja. Tifon. Family. Namanya. Di sini ada banyak. Ada banyak pilihan. Biasanya kalau pilihannya ada tiga sih. Ada yang Serif. Ada yang Sans Serif. Ada yang Wonos Benz. Jadi, kalau di sini kita lihat kan. Ada Segoe, Wita, Homa. Sans Serif. Ada yang Serif. Serif yang Times New Roman. Ini kan. Kalau ini kan Times New Roman kan. Yang ada petik-petiknya di font-nya itu. Ya kan. Kalau Monospest itu yang kayak mesin ketik. Kalau ini yang Serif. Kalau ini biasanya Sans Serif. Kita pilih yang Sans Serif. Maka nanti beda. Kayak gini. Gak ada petik-petiknya. Lurus. Kayak gini. Bagus ya. Bagus. Oke. Lurus. Merah, buru, kuning. Terus nanti kita bisa mengisalkan. Gak pengen ada. Ini. Ada. Ini kan. Sebentar. Kita lihat di body. Nah. Kita lihat di body-nya kan. Di sini ada. Body definisi asli. Dia itu punya display block. Margin 8 pixel. Kita tambahkan definisi lagi. Kalau dia itu harus. Nah. Dia itu bisa tengah. Bisa phone family. Ya kan. Tengah. Kita bisa matikan. Biar bisa ngecek. Biar bisa tahu tampilannya. Phone family. Sudah. Ini sudah. Ini sudah. Oke. Sudah. Terus. Ini. Block inline. Aku punya referensi. Dari. Dari luar ya. Aku biasanya kalau. Pengen paham. Lebih paham mendetail. Secara CSS misalkan. Di sini ada namanya. MDN. Wakedots. Itu. Referensi CSS itu. Sudah lengkap di sini. Cuma kamu harus terbiasa. Baca bahasa Inggris. Ya kan. Di sini ada inline direction. Inline itu nyamping. Block itu ke bawah. Ya kan. Ini kalau mode horizontal. Kayak gini. Kayak gini. Nah. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu. Misalkan kalau kita tambah. Tambahkan. Apa. Mergin gimana. Jadi. Mau ditambahkan ketebalan. Gitu. Misalkan. Kita kasih aja ketebalan di sini. Kita masih. Misalkan. Ada. Istilahnya itu ada margin. Margin. Margin ini kita kasih. Oh. Ada ukuran-ukurannya kan ya. Nah. Margin ini gimana. Margin ini ada. Di sini ada. Ada top. Bottom. Left. Right. Top. Right. Kita kasih. Misalkan. Top. 5px. Margin. Bottom. 5px. Margin. Right. 5px. 5px itu artinya 5px ya. 5px. Jadi. Enggak. Kecil sih. Itu pixel itu. Nah. Nah. Di sini ada. Merah. Background. Red. Nah. Ini ada top. Bottom. Right. Tapi enggak semua kan ya. Nah. Ini paling enggak ada margin. 5px. 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 Terus. Semua lain margin. Ya. Itu ada. Apa arti? Ya. Itu ada padding. Kalau misalkan. Ganti padding. Kita lihat padding. Nah. Kayak gini loh. Oke. Kita kasih padding. Tapi kenapa kok. Bisa. Kayak begini. Nah. Ini. Efek samping. Dari inline. Inline itu. Menyesuaikan. Dengan layout. Dengan layout. Chat. Misalkan. Jadi. Dalam mode inline. Kita itu. Menyeselaraskan. Dengan. Flow-nya tag. Jadi. Arusnya tag. Jadi. Itu kayak gimana. Itu cocok. Misalkan. Dibuat kayak. Nulis. Ngasih emoji. Kayak gitu. Misalkan ya. Kita misalkan. Cari aja. Semua. Emoji. Gini. Misalkan. Kita kasih gambar. Kita tanda dulu. Simpan. Ganti. Tid. Terus. Smile. Capek. Nah. Misalkan. Kita kasih gambar emoji. Ini. Kita. Komen dulu lah ya. Kita tutup dulu. Oke. Nah. Ini ada circuit-nya itu. Namanya. Komen. Komen itu. Oke. Biasanya. Kalau bisa studio itu. Control K. Control C. Tapi. Itu. Cara cepatnya sih. Tidak apa salah. Oke. Seakan kita kasih. Gampar. Aku butuh. Lorem Ipsum. Paragraph. Paragraph kan pakai P. Nah. Sini. Terus kita kasih. Gambar. Misalkan. Kita kasih emoji di tengah. Image. Short. Ya kan. Smile. Nah. Ini kan ngasih gambar kan. Tes. Uh. Besar. 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 Karena kita enggak kasih. Ukuran. Kasih aja ukuran. Misalkan. 50 peksel. Hmm. Kayaknya masih terlalu. Besar deh. 30 lah. 30 peksel. Nah. Nah. Jadi. Tujuannya. Kenapa dia itu. Ada inline. Itu biar jadi satu. Nah. Satu kayak gini. Jadi ada kayak dimasukkan emoji. Bisa. Gitu. Sedangkan. Kalau block. Kita kayak misalkan. Kalau img ini kan. Dia itu by default inline. Nah. Secara umumnya dia inline. Tapi kalau kamu paksa jadi block. Misalkan ya. Kasih img. Display. Block. Nah. Dia jadi satu baris sendiri. Gitu. Dalam gambar itu kayak gitu fungsinya. Tidak ada inline yang sejalur. Kalau ini tinggal. Sama. Sama kayak. Yang tengkat di. Merah. Kuning. Merah. Biru. Kuning. Gitu. Kalau misalkan kita. Matikan ini. Terus. Kita kasih. Nah. Dia itu jadi kayak gini. Beda lagi kalau kita misalkan. Bilang dia itu display block. Nah. Dia jadi satu baris sendiri. Terus. Gimana kalau caranya. Aku pengen satu baris. Menyesuaikan arah. Pengennya enggak overlap kayak gitu. Gimana. Ada. Ada. Ada lagi. Satu lagi yang khusus. Namanya inline block. Nah. Inline block ini. Dia itu. Jadi. Jadi gabungan antara inline sama block. Jadi kita bisa lihat. Nah. Dia enggak overlap lagi. Enggak. Tumpang cindir kayak tadi kan. Beda. Beda kayak. Daripada inline tadi. Nah. Dia overlap. Karena. Memaksa. Untuk tetap satu. Satu flow. Istilahnya. Flow itu. Bahasa Indonesia nya apa ya. Satu. Arah. Sesuai arah gitu. Sesuai. Flow nya tag gitu. Nah. Kita kasih inline block. Jadi ada fungsinya. Fungsinya tipis. Tapi. Ini penting. Karena. Ya itu. Akan bisa kita jelaskan selanjutnya. Gitu. Oke. Merah. Viru. Kuning. Bisa. Oke. Padding. Top. Bottom. Right. Oke. Tadi. Kilas ya. Tentang inline sama block. Terus. Tadi ada padding. Tadi lihat. Padding. Tapi kan kita. Tadi pun pakai margin. Sekarang padding. Apa bedanya. Antara margin dan padding. Nah. Disitu ada bedanya lagi. Kita kasih margin. Potong. Model. Nah. Disini ada definisinya. Ya kan. Disini ada margin. Ada border. Ada padding. Ada content. Ya. Nah. Apa itu artinya. Apa artinya ini. Artinya itu ada bedanya. Ada margin. Portan padding. Nah. Kalau padding. Kalau dalam border. Di dalamnya kan mesti ada background. Nah. Ini background kan. Nah. Background wrap. Misalkan kan ini. Nah. Kalau kita kasih keterangan padding. Berarti jaraknya itu ada di. Jaraknya itu ada di dalam. Diff. Kalau margin dia di luar. Misalkan gini. Ini sebenarnya juga bisa kita gabung jadi satu loh. Jadi misalkan kalau kita tambahkan 5-5-5-5. Kita jadikan satu kayak gini bisa. Nah. Padding. 10 pixel. Nah. Kayak gini. Itu sudah mencangkuk 4 tarah. Nah. Kayak ginilah. Padding kan. Merah. Oke. Biru. Kuning. Sini bisa. Inventing. Lentop. Nah. Kalau kita kasih. Misalkan margin. Kita kasih margin. Misalkan 10 pixel. Jadi dia ada margin di sekitarnya. Dari setelah. Setelah margin. Border. Border disini gak ada. Terus ada padding. Paddingnya 10. Kita bedakan aja. Misalkan ini 50. Oh. Padding 50 pixel. Oke. Oke. Saya kembalikan. Terlalu tinggi. Oke. Coba kita kasih border. Nah. Keterangan border itu gimana? Border itu banyak jenisnya. Dia punya ada top bottom. Dia radius. Tapi. Sintas. Sintas. Dekatnya itu gini. Pakai thickness dulu. Dopex. Terus tipenya. Terus warnanya apa. Dopex. Solid black. Itu udah rumus. Ada shortcutnya. Jadi kayak pati-patih kan. Bisa atas. Bawah. Kiri kanan. Border juga ada. Background ini sebenarnya juga. Shortcut. Shortcutnya dari mana. Ini banyak opsi kan. Nah. Ya banyak opsi. Cuma kalau kita pengen simpel-simpelan. Pake red. Gini aja. Atas. Nah. Iya kan. Sini ada margin. Ada. Sini ada margin. Ada biru, kuning, merah. Cepat kita bagi. Kita jadikan sama juga. Sama yang merah. Nah. Kita sebenarnya bisa copy dari sini sampai bawah. Bisa cuma. Itu terlalu. Nanti terlalu panjang gitu. Biar bisa gak panjang. Kita kasih. Misalkan. Dari sini. Dari satu. Ada red. Blue. Yellow. Misalkan. Ya. Dia langsung. Kita taruh sini. Jadi. Ini. Ini satu. Ciasat sini. Itu berpengar buat red. Blue. Yellow. Itu. Agak koma. Ya. Nah. Ya kan. Hmm. Oke. Ini yang atas kayaknya udah gak perlu. Kita hapus aja. Ini. Paragraph. Comment aja. Kita komen. Merah. Biru. Kuning. Oke. Nah. Disini ada margin. Setelah itu kan disini ada spasinya juga. Ya kan ya. Nah. Misalnya ini masih inline block. Beda lagi. Kalau mereka itu block. Misalkan gini. Block. Block misalkan ya. Nah. Kalau block. Dia satu. 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 Dia itu satu baris. Dia itu satu baris. Tapi dia masih. Dia itu bisa dikontrol. Kontrol penuh. Misalkan. Kalau tak hapus marginnya. Misalkan. Nah. Dia kayak gini. Merah. Biru. Kuning. Enggak. Nanti langsung bertempetan. Beda lagi kalau kayak. Inline. Inline block. Misalkan inline block. Nah. Dia enggak bertempetan. Soalnya ada spasi. Nah. Ini. Ada kekurangan dari inline. Jadi inline itu. Kalau ada spasi. Dia itu menganggap ngasih spasi. Nah. Sepasi. Sepasi biasa. Satu kali spasi gitu. Kayak gini. Kayak gitu. Nah. Biar dia enggak ada spasi. Di inline. Itu harus di. Kayak gini. Dibuang kayak gini. Nah. Jeloh kuning. Nah. Baru dia. Baru dia bisa kayak gitu. Nah. Baru enggak ada. Kalau kamu kasih spasi. Satu. Spasi. Satu. Nah. Dia ada spasinya. Ini berlaku untuk inline. Kalau block. Kamu pasti enter. Ataupun enggak masalah. Karena block itu langsung nempel. Kalau inline. Inline. Nama satu baris. Satu baris. Itu termasuk sama spasi. Gitu. Makanya kok bisa kayak gitu. Nah. Jadi kayak. Meskipun ada. Definisinya. Dari awal. Inline itu. Nyamping. Block itu ke bawah. Tapi sebenarnya kalau diteliti. Itu perbedaannya tinggi. Itu banyak. Banyak perbedaannya. Oke. Itu aja cuma header. Footer. Oke. Nah. Terus apa lagi. Nah ini. Dari sini. Udah kayaknya. Udah lumayan sih. Dari sini ada pertanyaan apa belum. Kita bisa lanjut ini. Aman mas. Aman ya. Oke. Sip. Sip. Di situ. Aku. Setengah jam. Ngejelaskan. Blog inline. Mayan ya. Mayan. Ini basic mas. Ya. Iya. Karena. Kita harus. Belajar. Dari dulu. Jangan langsung lanjut. Langsung. Misalkan. Bootstrap. Langsung belajar bootstrap. Tanpa belajar dasarnya dulu. Nggak bisa. Kalau kamu misalkan belajar langsung bootstrap. Wah kasihan. Soalnya kamu. Kalau bootstrap itu. Asalnya. Dari. CSS. Kalau kamu belum belajar basicnya. Otomatis. Di bootstrap kamu tinggal pasang-pasang. Tapi kalau mau custom bootstrap nggak bisa. Gitu. Karena. Dari asalnya itu CSS. Gitu. Jadi kalau belajar itu. Dari dasarnya dulu. Dasar tapi berdetail. Itu. Baik. Kayak gitu. Biar paham. Terus. Oke. Kita. Terus. Ada lagi yang seru. Dari blog inline. Inline blog ini. Dia kerennya itu. Bisa. Bisa dikasih. Persentase. Kayak. Lebarnya berapa. Tingginya berapa. Misalkan gini. Kalau kita. Ini kan bervariasi. Kita pengennya dia itu sama. Misalkan kita kasih. 200 pixel. Wow. Panjang. Nah. Dia itu kalau. Jadinya. Itu kalau gak cukup kan kebawah. Nah. Ke tepat. Nah. Dia tengah. Nah. Ya kan ya. Oke. Kalau gini. Ini kan bervariasi. Gimana kalau kita. Pengennya itu. Horizontal. Horizontal. Merah. Biru. 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 Kita bisa pakai persen. Kita bisa pakai persen. Misalkan width. Ini kita kasih. 33%. Kan 100% dibagi tiga. 33%. Disini kita lihat. Oh. Gak bisa. Tetap. Oh. Panjang. Oh. Witt 33%. Malah. Kan masih panjang ini. Oh. Iya kan. Kok bisa kayak gitu. Nah ini gak enaknya itu. Kalau dari. Persen. Persen itu relatif. Persen itu relatif. Misalkan 33%. Dia gak bisa. Hal pertama yang kita lakukan itu ini. Kita teliti dulu. Kalau kita pengen. Inline block. Tapi harus. Full. Nah. Disini kan paling gak ada. Disini ya. Ada. Apa namanya. Ada gapnya ini kan. Gapnya ini kita buang dulu. Misalkan merah. Tes. Kita buang. Oke. Tapi masih. Oh. Tidak bisa. Nah. Disini ada yang spesial dari CSS. CSS itu. Ada namanya. Box sizing. Kita kasih tahu. Ini ya. Ada referensinya. Nah. Box sizing itu. Disini ada. Konseknya. Disini. Kalau persen-persen. Dia itu. Dia disini. Disini kan 100%. Parentif 50% dari. Wid. Ini terus. Yang bawahnya ada. 90%. Wid. 40% black. 30% padding. Tapi dia kelihatan atas. Ini karena dia itu pakai mode. Mode content box. Nah. Kalau kita kasih. Further box. Dia langsung jadi benar. Nah. Kenapa kok bisa gitu. Nah. Di CSS itu. Mode defaultnya. Itu. Dia itu pakai content. Jadi. Persentasenya itu. Dia mengarah ke konten. Kayak gini. Nah. 50%. Tapi 50% itu. Dalamnya konten. Gitu. Nah. Seharusnya yang dalam pikiran kita. Itu satu border. Sampai border-nya. Itu. Yang di persen. Nah. Makanya dari sini. Ada. Namanya content box. Anti-border box. Nah. Kalau ini. Pikiran kita bakal benar. Coba kita tes sama ini ya. Jadi. Kita pakai bintang. Bintang itu berarti semua element. Soal element kita kasih. Box. Sizing. Border box. Nah. Langsung benar. Ajaib kan ya. Nah. Kayak gitu. Jadi. Kalau kalian. Sudah. Mulai. Pakai persen-persen. Jangan lupa pakai ini. Bintang box. Sizing. Border box. Ini wajib. Bahkan di bootstrap itu ada. Di bootstrap itu didalaminya. Sudah dikasih ini. Box sizing. Border box. Itu biar apa? Biar menghitung persen-persen itu. Enggak salah gitu. Ya kan. Biar tak jelaskan lagi. Gimana caranya. Kita bisa. Tetap pakai ini. Tapi. Bapak pakai border box. Nah. Gini. Karena border box itu. Ngitung border. Sama menghitung. Padding. Ya kan. Sedangkan di bawah sini. Ada. Padding 20px. Ditambah border. Di 2px. Nah. Kalau kita. Kalau kita. Pengen 33%. Kayak gini. Tapi. Tidak pakai. Box sizing. Kita pakai gini. Kalkulasi. Calc. 33%. Dikurangi. 20. Padding. Kiri kanan. 40. 40. 40. Ditambah border. Kiri kanan. 4px. Jadi tinggal 44px. Kita kurangi. Kayak gitu. Nah. Sama kan ya. Ya kan. Nah. Tujuannya border box. Biar kita. Enggak usah pakai hack. Kayak gini. Enggak perlu di hack. Jadi kita. Tinggal 33%. Komputer paham. Enggak kayak tadi. Kita pakai box sizing. Nah. Itu. Kita pakai box sizing. Nah. Sama kan ya. Sama. Gitu. 33%. Berarti seperti 3. Sini udah benar. Ether. Biru. Puter. Gitu. Dari sini ada pertanyaan. Mas. Mau tanya. Ya. Yang tadi. 44px itu. Dapat dari mana mas. Oh. 44px ya. Jadi gini. Nah. Kan. Kalau kita pakai. Ini kan pakai border box. Yang kita. Pikirkan. Apa. Border box. Kalau. HT. Kalau CSS. Zaman dulu. Itu gak pakai ini. Dia itu pakai. Content box. Content box itu. Berarti. Ngitung 33%. Itu kontennya aja. Gak termasuk wedding. Gak termasuk border. Gitu. Nah. Kan kita dari sini. Kan kita. Kita lihat. Di sini ada paddingnya. 20px. Bordernya ada pixel. Kan gini ya. Kita hitung. Dari sini. Nah. Kita lihat. Komputed. Nah. Sini. Nah. Kalau. Content box. Persen itu. Dihitung dari kontennya aja. Namanya konten kan. Content box. Dihitung 33%. Itu buat ininya. Aja. Nah. Itu kan salah. Kita kan. 33%. Kalau ini. Ini dalam ini 33%. 33%. 33%. 33%. Kan. Gak ada ruang buat 20 sama 2 ini kan. Nah. Gitu. Makanya kalau kita. 33%. Tapi gak pakai. Ini. S. Nah. Kelebihan. Gitu kan ya. Makanya kita kurangi 44%. 44% kan. 44 pixel. Karena. Ada. Ada yang kiri kanan. Gitu kan. 20px. Ditambah 2. Dikali 2. Gitu kan. Kalau kita lihat dari sini. Nah. Gitu kan. Di sini ada lebih 20. Di sini ada lebih 2. 44px. Nah. Kayak gini. Kalau kita kurangi 44px. Dari 3%. Baru benar. Nah. Kenapa kok ada calculate. Ada calculate. Di sini. Nah. Itu karena rumus CSS. Jadi kalau CSS. Kalau kita mau kasih aritmetik. Rumus aritmetik. Kayak gini. 33%. Kurangi 44px. Harus pakai rumus. Calc namanya. Calculate. Hitung. Kayak gitu. Oh iya mas. Terima kasih. Ya. Nah. Tapi. CSS modern. Sudah dikenalkan namanya. Focusing. Dulu gak ada ini. Makanya orang-orang itu pada bingung. Ini. Gimana caranya. 33%. Pas. Sulit. Karena apa ngitung ini. Dulu. Gitu. Nah. Ada ini. Kita gak perlu ngitung. Gak perlu ngitung. 4px. Dari mana. Kita cuma perlu. 33%. Udah. Bener. Wesh. Border. Nah. Kayak gini. Nah. Sama kan. Itu. Tapi awas. Border box itu gak. Gak bisa. Nyelesaikan. Misalkan ya. Kamu kasih margin. 5px misalnya. Kasih margin. Nah. Tetap ke bawah kan ya. Iya. Soalnya ngitungnya itu sampai. Border. Tuh. Kalau kamu masih pakai margin. Tetap. Hmm. Calculate. 33%. Dikalingi 10%. 10px. Nah. Bener. Ya kan. Oke. Gitu. Oke. Ini buat width. Banting margin width. Ini untuk box sizing. Oke. Sudah. Margin width. Oke. Ini. Dari awal kita pakai inline block ya. Kenapa kok kita pakai inline block. Kenapa gak pakai inline saja. Karena. Kalau inline. Dia itu gak bisa. Misalkan gini. Kan kita pakai width. Kan ya. Nah. Kalau kita gak pakai. Kalau kita pakai inline. Inline. Nah. Dia gak mau. Widthnya gak ngefek. Karena dia inline. Inline itu. Berarti satu flow. Dengan. Text. Gitu. Dia pokoknya harus satu flow. Makanya. Kalau. Kamu inline. Terus kamu kasih width. Gak bakal bekerja. Karena apa ya. Inline. Kalau kamu pengen inline. Tapi widthnya tetap bisa. Kamu ganti. Pakai inline. Block. Gitu. Nah. Bisa lagi. Margin. 5px. Kita kurangi 10px. Kalau gak ada itu. Gak usah. Nah. Bisa pull. Kalau kita gak pakai ini. Maka kita harus. Ngitung lagi. Misalkan ada padding. Ada. Padding. Ada margin. Kita gak pakai box sizing. Maka. Maka nanti dikurangi total. Margin. Padding. Worder. Ada 27px. Dikali 2. 54. 54px. Nah. Pertama. Tuh. Ya. Jadi ngepaskan ini. Kalau gak paham konsepnya. Sulit. Sulit memahami. Kalau gak paham konsepnya. Gitu. Tapi dari ini aja. Kita udah sampai 1 jam. Mayan kan ya. Mayan sekali. Itu basic. Basic. Terus ada lagi orang itu. Kadang. Dia itu pakai. Keluat. Keluat itu gimana lagi. Nah. Keluat itu. Kamu. Enggak pakai. Inline block. Kamu pakai block. Sini ya. Saya ini gak usah win. Nah. Sini. Nah. Tapi. Kalau kamu pakai float. Loat. Misalkan float. Left. Nah. Ya itu langsung float. Kayak. Gini. Kadang orang itu salah kaprah. Kadang orang itu pakai float. Buat widget. Buat widget. Maksudnya gimana kak. Jadi gini. Kamu. Kamu pakai. Kan. Saya pakai kan yellow. Yellownya dibawa. Kok bisa dibawa gini. Ngeri. Ke kiri. Soalnya float. Itu dia ke kiri. Yellow. Nah. Oh ini jadi satu. Sorry. 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 Nah. Nah. Orang buat float. Nah. Kayak gini. Kuning. Merah. Bisa jadi dua kan ya. Oke. Ini bisa. Jadi buat widget. Dikasih samping. Kayaknya ini kan cepat kan. Daripada inline block. Harus ngitung semua. Nah. Tapi salah kapranya. Kalau enggak enaknya ini. Itu dia itu enggak. Enggak ngasih. Perhatian sama tinggi. Jadi kadang gini. Kadang kalau merahnya. Kalau tak tinggi. Tak panjangin ya. Misalkan. Nah. Katanya bisa lebih kayak gini. Itu bahayanya float itu. Ya kan ya. Nah. Bahayanya float. Tadi. Kuningnya disini. Merahnya. Jadi satu. Satu gini semua. Ya kan. Nah. Itu. Kadang. Jadi kalau kalian lihat. Ada salah layout. Kadang widgetnya overlap gitu. Itu karena ini. Karena dia pakai float. Seharusnya float itu bukan dipakai buat widget. Nah. Float itu dipakai buat apa? Nah. Buat ini. Misalkan gini. Ini tak. Balikin ya. Kita balikin. Oke. Buat P. Nah. Misalkan kalau P ini ya. Nah. Sini. Oh. Ini. IMG pakai block ya. Tadi. Inline. Nah. Float itu. Dipakai kayak. Misalkan gambar. Mau di rata kiri atau rata kanan. Misalkan. Float. Left. Nah. Kayak gini. Jadi kamu. Kalau lihat ya. Kalau lihat ya. Kalau gambar. Di MS Word. Di main word. Misalkan di. Word. Di sini. Di sini. Kalau. Kalian kasih. Misalkan. Ada text. Gimana sih. Oh ya. Gini. Kalau kamu gini. Terus. Kalau kalian. Tambahkan gambar. Di sini. Misalkan. Nah. Nah. Ini. Itu. Konsepnya sama. Seperti. Inline. Sama kayak. Di make inline. Ya kan ya. Nah. Kalau kalian pengen. Kayak sejajar. Kayak. Tag berapa ini. Nah. Ini pakai float. Kamu mau. Rata kesini. Mau rata kesini. Gitu. Jadi kayak gini. Keren ya. Keren. Oke. Nah. Ini juga sama. Kalau kamu pengen. Gambarnya. Biar rata kiri. Atau rata kanan. Kamu pakai float. Right. Nah. Kayak gini. Selain ini. Kayak ini terlalu. Itu kan. Bisa kamu pakai. Margin. Left. Margin kiri. Misalkan. 10 peksel. Nah. Gini kan bisa juga. Nah. Ya kan. Body. Oh. Ini body. Ini body. Atau. Testify. Misalkan. Nah. Rata kan dia. Ya kan. Nah. Itu fungsinya left. Jangan disalahgunakan. Kalau. Kalian pengen. Rata. Biar rata horizontal. Kalian bisa pakai tadi. Pakai. Barter box. Terus nanti. Dikasih width. Kayak gitu. Inline block. Bisa. Kayak gitu. Cuma. Kadang. Kalau orang. Tahu. Basic. Tiba-tiba. Dia pakai float. Ya bisa sih ya. Tapi. Nanti. Resikonya ngebuk. Kayak tadi kan. Baru lagi. Kalau. Bagaimana. Kalau. Kontennya lebih tinggi. Jatinya kayak gitu. Oke. Ini udah. Ini float. Sudah. Dari sini ada pertanyaan. Masalah float. Aman kan ya. Aman. Aman kayaknya. Oke lah. Ini. Terakhir. Aku mau kasih tahu. Masalah position. Jadi ini satu hal lagi yang bikin orang pusing ke tangan. Nah. Jadi ada position. Sini. Position. Nah. Ini posisi. CSS. Oh. Bedanya yang berterbuk. Yang float. Gimana. Oh ya. Oke. 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 Posisinya tanda dulu. Border box. Oh ya. Border box itu cuma. Cuma ngitung. Ngitung pakai width. Kalau yang float tadi itu konsep ya. Cuma konsep yang perlu dihindari. Kalau misalkan. Mana tadi. Yellow. Oh ini. Float. Eh. Float. Def. Nah. Dia ngepuk. Kayak gini. Nah. Iya kan. Kalau kamu mau retik rata kiri kanan. Si kayak gini. Dihindari. Gitu. Kalau kamu pakai border box. Ingat border box. Tadi ya. Itu cuma. Biar. Ngitung. Biar kita. Seng border box. Pokoknya. Kalau kamu mulai bikin CSS. Jangan lupa ini aja. Gitu aja. Begitu. Ya. Box aja. Atau kalau kamu pakai. Boostrap. Ya. Ini otomatis sudah ada di boostrap. Jadi gak usah. Tapi kalau. Kalau gak. Kalau paken. Kalian atip. Atip CSS. Ini jangan lupa. Biar kamu kalau ngasih persen. Enggak. Salah ngitung. Gitu. Jadi misalkan. Kalau kita gak pakai itu. Kita pakai background yellow. Eh. Sini. Ini pakai inland block. Ya. Inland block. Ini inland block. Terus ini misalkan. Bit. 30%. Yang merah. 70%. Bit. 70%. Misalkan. Ya. Oh. Oke. Inland block. Water block. Oh ya. Disini ada margin pasti. Kan lupa margin. Ada marginnya. Ya. Kuning. Merah. Biru. CC apa lagi yang kurang. Oke. Oke. Oh. Ini ada marginnya soalnya. Lupa. Inline. Inline block. Jangan lupa. Dihapus. Spasinya. Spasinya. Kalau ada spasinya. Detikannya. Ada lebih. Lebih. Nah. Disini baru bisa. 30%. Nah. Nah. Pas kan ya. Kalau kamu. Kasih tulisan panjang. Dia gak. Masalah. Kuning. Kita kasih panjang. No problem. Jadi kayak gitu tapi. Haha. Kalau kayak gini gimana. Coba gini ya. Ada namanya lagi vertical a legend top. Kalau kita kasih vertical a legend top. Nah. Bisa. Nah. Vertical a legend ini. Juga. Yang bikin orang bingung. Kadang dia kasih vertical a legend tapi gak ngefek. Karena apa. Dia itu cuma ngefek di inline. Inline block. Kalau dia pakai block. Vertical a legend gak ngefek. Dia cuma di inline block. Gitu ya. Hati hati. Baru ingat aku. Oke. Makasih yang buat tanya. Oke. Vertical a legend top. Soalnya dia. By default. Dia ke bawah. Kayak tadi kan. Kalau pakai word. Verticalnya dia pakai. Bawah. Tadi. Kayak gini kan. Dia kan bawah tadi. Iya. Iya kan. Bawah ya. Kalau dia pakai vertical a legend. Sudah. Oke. Oke. Sampai mana tadi vertical a legend. Sudah ini. Sudah ini. Sudah. 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 Ya. Oke. Oke. Menrapi dulu. Fit. 33%. Kok. Lupa. Merah. Nah. Foxizing. Baterpok. 33%. Terus atas pasinya pasti. Ya kan. Nah. Lupa. Nah. Oke. Nah. Yang terakhir ini ada position. Jadi position ini. Ada. Ada beberapa jenis yang dipakai itu. Ini. Ada yang static. Static ini default. Ini yang default. Jadi kamu. Kalau kamu tahu ada position static kayak gini ya. Kamu buang sini gak apa-apa. Soalnya gak ngefek. Defaultnya dia static. Beda lagi kalau relatif. Relatif ini sama-sama. Sama kayak static. Cuma. Dia bisa. Kamu kasih misalkan gini. Ada top 5p. Gitu. Nah. Dia ke bawah. Misalkan ya. Misalkan kalau kata kasih right. 10px. Nah. Kayak gini. Bisa overlap ya. Bisa. Dia bisa overlap. Kuning. Merah. Biru. Nah. Dia itu offset. Tapi dia. Dia itu gak merubah posisi awal aslinya. Dia cuma geser. Gitu. Ini pakai position. Top right. Gitu. Kalau kamu gak pakai ini. Gak ngefek dia. Soalnya. Static. Kalau static. Dia gak ngefek. Kalau dia relatif. Baru bisa. Nah. Kayak gini. Relatif. Ada lagi. Yang namanya absolute. Nah. Absolute ini. Berarti dia itu. Berdasarkan. Containernya. Istilahnya. Container itu. Mananya. Container itu. Definisinya. Dia itu yang paling atas. Misalkan kalau ini. Ini berarti dari body. Absolute position. Absolute body. Kayak gini kan ya. Ini tak panjangin dulu. Ini terpanjangin. Ini saya copy. Saya copy. Saya copy. Ya. Ini kan absolute. Dia berarti terakhir dari body-nya gitu. Beda lagi. Kalau ada. Misalkan. Ada yang di container-nya kayak gini. Misalkan ini tak taruh sini ya. Terus ini misalkan tak kasih kelas container. Terus ada. Tak kasih kelas container tadi. Kelas container. Misalkan border. Eh. Position. Relative. Nah. Maka div ini. Div container ini. Dia itu jadi. Div container. Jadi container-nya si merah tadi. Nah. Ya kan. Nah. Dia kembali ke sini. Gitu. Betanya sama relatif tadi apa. Ya ini. Misalkan. Kalau aku pindahkan. Ini. Misalkan ini tak pindah. Jadi punya-nya blue. Nah. Yang perpindah jadi blue. Mana tadi. Yuk. Blue-nya hilang. Oh iya. Position absolute. Nah. Ya kan. Yang perpindah jadi blue. Kalau aku kasih kuning. Yang perpindah jadi kuning. Karena dia absolute. Dan container-nya dari yang di atas tadi. Yang ini tadi. Yang mana tadi. Nah. Container. Nah. Sini. Offset disesokan ini kan. Misalkan dia tak kasih. Position relatif. Kalau misalkan dia gak dikasih positif yang relatif. Maka. Container-nya otomatis jadi full body. Satu halaman ini. Tapi ada yang keren lagi. Tari absolute. Ada yang namanya figure. Nah. Kalau figure ini. Di scroll. Dia gak ngefek. Nah. Kayak gini. Keren ya. Nah. Tapi orang kadang gak puas. Ini kan figure. Tapi. Dia menutupi. Dia menutupi konten. Gitu. Gak enaknya figure kan gitu. Jadi orang biasanya bakal ngehack. Dikasih margin. Gitu. Tapi sebenarnya itu gak cocok. Karena ada yang baru lagi. Namanya sticky. Kalau sticky. Nah. Nah. Kelihatan kan ya. Iya. Soalnya sticky-nya gak disini. Sticky-nya itu. Up to container. Ini container-nya pak. Bindah sini. Ini. Ini kita pindah ke. Woi. 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 Ini ya. Kita pindah ke atas misalkan. Yellow. Top. Right. Nah. Dia gak nutupi. Tapi dia tetap scroll. Nah. Ini biasanya kalau header-nya. Mau kayak. Top. Tetap di atas. Pas di scroll. Itu pake sticky. Gitu. Orang kalau gak paham sticky. Dia pake picket. Tapi ini makan tempat. Ya kan ya. Tuh ya. Dia makan tempat tapi. Top. 5px. Tuh kan makan tempat. Ya kan. Nah. Ini biasanya nol sih langsung. Nah kayak gini. Tapi dia makan tempat. Tapi kalau kamu pengen gak makan tempat. Kamu pake sticky. Test. Nah. Ya kan. Gitu. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Sticky. 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 Position sticky. Oke. Ini. Udah. Hampir selesai sih. Ini ada satu wakil terakhir ya. The last. The most terakhir. Kita kasih tau. Tama tau. Hmm. Ya. Misalnya tadi yang. Di apa. Yang kuning itu. Topnya. Gak dikasih nol itu. Gimana. Gak ngefek. Gak ngefek. Berarti otomatis. Naik ke atas. Di atasnya. Header. Iya. Kalau kamu. Kalau kamu cuma position sticky. Tapi gak mau kasih top. Bottom level right. Iya. Ya gak ngefek. Gitu. Nah. Jadi. Oh gak ngefek. Posisi biasa. Posisi biasa. Jadi. Efeknya itu kamu kasih top. Sama posisinya apa. Kalau cuma kamu. Kalau cuma kamu kasih top. Aja. Ya gak ngefek. Gitu. Top 0%. Tapi. Pasal posisinya apa. Gitu. Iya. Jadi. Kamu kasih posisinya. Mau sticky. Mau fakeat. Atau mau absolute. Atau mau relative. Gitu. Disini isinya banyak sih. Cuma yang. Ya. Dipakai cuma itu sih. Ini. Absolute. Fakeat. Relative. Static. Sticky. Sudah. Gitu. Oh iya mas. Terima kasih. Ya oke. Oke. Endelas. Amos delas. Itu terakhir yang aku ada. Misalkan P. Aku kasih maksimal. Heik. 50 pixel. Oh. Ngehek. Nah. Heik. 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 50 pixel. Jadi tingginya itu 50 pixel. Tapi. Aku pengen dia itu scroll di dalam. Gimana caranya. Jadi disini ada workflow. Overflow ini ada modenya. Ada auto. Ada hidden. Ada scroll. Ada visible. Nah. Defaultnya itu visible. Kalau kamu cuma tambahin nih. Dia enggak ngehek. Sama aja kan. Beda lagi kalau kamu pakai auto. Test. Ya jadi scroll di bawah. Di dalamnya. Heik. 50 pixel. Heik. Misalkan. 500 pixel. Ini. Jadi 500 pixel. Kalau misalkan satu. Satu vertikal. Gimana. Kalau misalkan. Aku pengen ini satu layar. Gitu. Nah. Kamu pakai ada. Measure namanya VH. Ada virtual height. Virtual height itu berarti satu. Satu browser. Sampai ini. Sampai ini. Kalau kamu pakai Heik. 100. Dia itu jadi satu full. Nah. Nah. Jadi pas. Nah. Pas ini. Nah. Pas satu. Satu scroll. Ini. Dimanfaatkan. Buat. Misalkan. Kamu bikin CV. Terus mau dibikin paralak. Misalkan. Kayak. Aku. Akhirnya CV itu. Terus. Di dalamnya. Tak kasih paralak. Misalkan. Begini. Nah. Nah. Ini kan satu website kan ya. Ini kan satu. Ini. Terus scroll. Nah. Kok bisa pas. Aku pakai 100 VH tadi. Nah. Bisa scroll. Terus ini backgroundnya kan. Bisa. Paralak kayak gini kan. Bisa kan ya. Nah. Iya. Keren. Gitu. Nah. Tapi kalau kamu bikin scroll. Di dalam scroll. Kamu pakai. Auto. Gini. Overflow. Auto. Gitu. Ada lagi sih. Opsi lainnya. Cuma gak. Terlalu penting. Ini ada hidden. Kalau hidden itu. Gak ada itu. Gak ada scrollnya. Nah. Kayak gini. Udah. Aku potong. Gak bisa di scroll. Gak bisa. Tiba-tiba. Apa-apain. Ini ada auto. Itu bisa kamu scroll. Tapi kalau. Kamu scroll. Kamu sekipun. Kontennya kecil. Scrollnya kelihatan. Ini tak kecil. Tak kecilin ya. Nah. Scrollnya tetap ada. Itu kalau scroll. Wajib. Auto. Tergantung. Kalau hidden. Gak usah. Kayak gitu. Oke. Oke. Yaudah. Itu. Pog model. Jadi sebenarnya. Udah. Aku udah susun sih. Sini udah. Terima kasih. Tak udah. Aku bikin. Bikin. Bikin model. Jasa sintro. Nah ini. Block inline. Margin. Border. Nah. Ini modul basic. Dokumentasi yang bisa kalian baca lagi. Kalau seandainya ini semuanya lupa. Ya. To the point-nya program itu gini. Jadi kamu tahu konsepnya. Cuma kalau misalkan kamu lali. Gak apa-apa. Tinggal buka aja lagi. Referensinya. Aku juga gitu. Pertama. Pertama ngoding. Itu pasti lupa. Lupa. Istilahnya mesti lupa. Pasti. Aku juga gitu. Ngalamin. Lupa pasti. Tapi aku tahu. CSS itu bisa gini. Jadi tak google. Ini ada referensinya dikit. Sudah. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Tidak nyaman ya. Sudah waktunya. Nyari takjil ini. Dan memang. Mantap ya. Boleh tanya mas. Boleh. Boleh. Yang tadi kan. Apa. Yang overflow tadi kan. 100 VH itu virtual hack. Iya. Itu sebenarnya satu halaman. Gitu mas. Iya. Betul. Satu halaman itu. Jadi satu. Misalnya. Browser. Oke. Berarti misalnya enggak. Apa ya. Sebenarnya. Enggak usah dikasih. Itu sama enggak. Kan biasanya juga scroll semuanya. Oh enggak. Enggak usah. Enggak usah. Ini tuh. Tak kasih 100 VH. Terus itu misalkan kamu. Misalkan kamu modif. Soalnya kadang gini. Oh saya tak share ya. Tak share sekalian lagi ya. Biar kamu jelas. Kalau misalkan itu. Kamu kasih limit. Misalkan ya. Kamu kasih limit. Tapi enggak di. Tapi enggak dikasih tahu. Overflow nya gimana. Misalkan gini ya. Dia enggak mau. Nah. Ya kan. Dia enggak mau. Nurut. Ini serta. Aku. Aku pengen kamu 100 VH. Tapi kok kamu enggak nurut. Biasanya cara saya itu error nya gitu. Yang bikin frustasi itu gitu. Jadi kamu kalau. Jangan lupa. Jadi kalau kamu kasih hate. Atau width misalkan ya. Jangan lupa dikasih overflow. Gitu. Overflow mu mau setting apa. Mau kau auto. Hidden. Scroll. Soalnya default nya visible. Kalau visible. Dia enggak mau nurut. Kayak gini. Nah ya kan. Dia nurut. Tapi. Bleber. Bleber istilahnya gimana ya. Lebih kan. Jadi rusak gitu. Jadi kamu kasih tau. Ini aku pengen kamu hidden. Jadi. Enggak usah dikasih tau scroll. Jadi enggak usah. Enggak usah ditampilkan scroll. Aku enggak peduli scroll. Gitu. Atau. Oh. Aku. Aku masih peduli. Kamu. Tak bikin scroll. Gitu. Overflow auto. Atau scroll nya juga. Enggak harus VH. Enggak harus VH. Kadang kamu bisa pakai ICPX. Ketika kamu pakai ICPX. Nama. Persen itu. Kadang itu. Saya kadang. Itu. Kadang. Kadang 100%. Enggak. Enggak benar 100%. Ini 100% apaan. Enggak tahu. Aku juga. Kadang saya bisa gitu. 1%. 100% apaan. Enggak tahu. Gitu. Makanya kadang VH. Kadang kamu pakai. Ketika. Pakai W bisa. Pakai persen bisa. Pakai H. Enggak bisa. Itu soalnya. Hitungannya susah. Itu mungkin bisa saya jelaskan. Pas. Nanti pakai flag. Gitu. Nah sekarang. Kamu pakai VH. VH itu. Dari atas sampai bawah. Gitu. Ada VH. Nah. Satu VH. Nah ini kan. Kalau kamu. Kurangi gini. Nah. Atas bawahnya sampai ini aja. Ya kan. Kalau kamu. Viewport. Istilahnya. Nah itu. Istilahnya dia viewport. Gitu. Oke. Mas. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ada lagi. Sama-sama. 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 Sepertinya. Sudah cukup jelas ya. Teman-teman. Oke. Nanti kalau. Kalau kalian pengen. Referensi lagi. Silahkan. Tanya. Kayaknya. Nomornya. Sudah ada di. Grup. Ya. Tanya-tanya. Silahkan. Itu. Tadi. Ada block. Ada margin. Ada box sizing. Ada position. Ada overflow. Sudah cukup itu. Kalau sudah paham. Lima ini saja. Sudah master. Apa freak. Buat kalian. Desain pakai CSS. Murni. Sudah. Cukup. Oke. Oke. Lanjut. Selesai. Silahkan kembali ke moderator. Monggo moderator. Ya. Terima kasih untuk Kak Wiljen. Atas penjelasannya. Oke. Sangat menarik Kak. Terima kasih banyak. Terus untuk teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kayaknya udahlah persemua ini. Sudah. Ya udah. Iya. Persemua. Terima kasih untuk Kak Wiljen. Terus untuk teman-teman. Jangan lupa untuk absen. Absennya ada di kolom. Terima kasih. Terima kasih.